Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Karunisa Rosdiani, mahasiswa ilmu komunikasi tahun 2018 Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasikan mengenai proses komunikasi akunisat tempat BK dalam layanan bimbingan konseling dan edukasi karir Oke, selanjutnya saya akan membahas dengan latar belakangnya Yang pertama adanya penting bimbingan konseling dan karir Bagi siswa-siswi SMA yang harus menentukan apa tujuannya setelah lulus Bimbingan konseling dan karir ini sangat dibutuhkan Karena dengan begitu mereka akan dapat membuat sebuah ketetapan bagaimana selanjutnya setelah SMA Selain itu, mereka juga masih dalam kondisi yang labil Dimana mereka masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mereka lulus Nah selanjutnya era disrupsi teknologi Ya di samping dari pentingnya bimbingan konseling Ternyata saat ini merupakan era teknologi Yang dimana banyaknya kegiatan yang tadinya secara konvensional Sekarang dilakukan secara online Dan selanjutnya adanya media Instagram Ya, karena saat ini ada media era disrupsi teknologi Yang dimana banyak banget media-media baru Dan salah satunya adalah media Instagram Ya dimana Instagram ini salah satu Instagram media yang paling banyak digunakan Berdasarkan data dari data books tahun 2020 Nah, Instagram ini memiliki banyak fitur seperti feeds Dan juga story yang dimana bisa digunakan dan saling berbagi untuk banyak followers Ataupun warga internet lainnya Nah, karena penggunaan Instagram itu juga banyak Banyak juga nih platform-platform yang bermunculan di media Instagram Nah, salah satu platformnya itu adalah alasan yang keempat yaitu layanan online Layanan online itu banyak banget Berbentuk banyak banget Gak hanya konseling dan edukasi karir aja Tapi itu salah satunya Yang akhirnya tadinya dia berbentuk konfesional Sekarang dia berkamuflase dengan teknologi Dan akhirnya mereka masuk ke Instagram salah satunya Seperti itu Dan selanjutnya disini Perumusan dari permasalahan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penelitian ini bisa di Bagaimana proses dari komunikasi yang dilakukan oleh Instagram Ruang BK Dalam memberikan bimbingan konseling dan juga edukasi karir terhadap warga net Seperti itu Dan di sisi lain salah satu layanan dari bimbingan konseling itu sendiri adalah Ruang BK Ruang BK ini adalah salah satu platform yang ada di media sosial Instagram Yang memberikan layanan bimbingan konseling dan juga edukasi karir Yang dimana Ruang BK ini menyatakan bahwa mereka adalah Ruang BK terbaik setelah sekolah Sedangkan sekolah itu kan sistemnya adalah Ruang BK yang konfesional Yang klasik yang berhadapan face-to-face Dan saat ini mereka membawa Ruang BK yang harusnya face-to-face itu menjadi online di media Instagram Nah dengan mereka mengadakan itu Mereka menyediakan wadah untuk bercerita yang bernama Ruang Bercerita Sehingga banyak warga net ataupun followers yang ingin menukar pendapat Atau membutuhkan layanan bimbingan konseling ataupun edukasi karir melalui Ruang BK tersebut Nah selanjutnya adanya fokus penelitian Dimana fokus dari penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh akun Instagram Ruang BK Dalam layanan bimbingan konseling dan edukasi karir Dan ada pertujuannya yang pertama menggambarkan peran dari akun Instagram dari Ruang BK Dalam memberikan layanan bimbingan konseling dan edukasi karir Selanjutnya ada menjelaskan proses komunikasi yang dilakukan oleh akun Instagram Ruang BK Dalam layanan bimbingan konseling dan edukasi karir Begitupun ada manfaat penelitiannya yaitu berdasarkan untuk akademis dan juga praktisi Jadi untuk akademis yang ingin meneliti seputar media sosial atau pendidikan acuan media sosial dan juga layanan online Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensinya Begitupun dengan peneliti praktisi yang dimana bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya Dan referensi-referensi untuk penelitian-penelitian lainnya Selanjutnya ini adalah penelitian sebelumnya Yang pertama itu ada jurnal yang berjudul yang dindingan dan konseling daring selama masa pandemi COVID-19 oleh Pani Bungi Putri pada tahun 2020 Dan pada penelitian ini hasilnya itu memperlihatkan bahwa kegiatan pembelajaran siswa diarahkan dalam bentuk pembelajaran secara daring atau online di rumah Tapi bedanya antara daring pembelajaran dan juga daring konseling, konseling ini tidak memberatkan dengan tugas-tugas ataupun materi-materi yang diberikan Nah selanjutnya ada penelitian yang berjudul layanan dindingan dan konseling Yang menyajikan layanan dan pembelajaran daring melalui format yang bermakna untuk peserta didik oleh Repai pada tahun 2017 Dan memiliki hasil bahwa layanan dindingan dan konseling menyajikan layanan dan pembelajaran daring melalui format yang bermakna bagi peserta didik Dan selanjutnya ada judul dengan layanan dindingan dan konseling di arah digital oleh Sri Sudarmiyati Yang dimana konseling saat ini bisa untuk digital dan berbasis media Dan juga itu untuk komunikasi pesan kepada siswa-siswinya Itu dengan sistem e-counseling atau cyber-counseling Dan disini juga ada penelitian dari Social Media Experience and Conseling Media Based on Technology Oleh Nur Iman Afiyanti tahun 2020 Kali ini diperoleh untuk menganalisis bahwa Instagram dapat digunakan oleh konselor sebagai media untuk melakukan layanan dindingan dan konseling Nah berikut juga merupakan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait oleh penelitian saat ini Konseling dan juga proses komunikasi Nah disini saya memiliki konsep dalam penelitian kali ini Yang pertama itu ada CMC Computer Mediated Communication Yang dimana CMC ini merupakan sebuah bentuk komunikasi baru yang dapat dikatakan Menandai sebuah era teknologi yang tadi kita menggunakan komunikasi secara konvensional Face to Face Tapi pada kali ini dengan CMC kita berkomunikasi melalui media Dan salah satu medianya ada media online Seperti Ruang BK yang menyampaikan sebuah komunikasi kepada warga net melalui media Instagram Untuk penyampaian secara informatif ataupun edukatif Nah lanjut ada pola komunikasi yang dimana Merupakan pola yang untuk menyampaikan sebuah apa yang diinginkan oleh komunikasi kepada komunikasi Seperti itu pun yang dilakukan oleh Ruang BK Seperti apa pola yang mereka berikan untuk menyampaikan pesan edukatif maupun informatif Untuk para warga netnya Nah selanjutnya ada media Instagram Media Instagram ini dibuat pada tahun 2010 silam Yang digunakan untuk mengupload foto-foto ataupun berita-berita pada awalnya Dan saat ini sudah banyak banget yang menggunakan untuk menjadi sebuah platform berbagi informasi Salah satunya adalah Ruang BK Dan lanjut adalah era digital Nah saat ini kita masuk ke era digital yang mendorong manusia yang tadinya kita konvensional Melakukan segala sesuatu secara langsung tanpa teknologi ataupun media Saat ini kita sudah melakukannya dengan media Dan salah satunya adalah pembinaan layanan Nah layanan yang dilakukan saat ini banyak banget yang menggunakan media online gitu Dan salah satunya adalah Ruang BK yang memberikan layanan secara online Selanjutnya ada media layanan bimbingan Nah pengertiannya itu adalah sebagai sarana atau alat bentu dalam proses bimbingan konseler Seperti itu Karena kan sekarang juga sudah era disruksi Teknologi yang dimana semua berkembang yang tadinya konvensional atau klasik Sekarang masuk ke dunia digital Seperti itu Dan variable pada penelitian ini adalah Proses komunikasi Ruang BK dalam layanan bimbingan konseling Sehingga kita bisa mencari atau mengfokuskan penelitian kita terhadap proses komunikasi Yang dilakukan oleh Ruang BK dalam layanan mereka bimbingan konseling mereka Seperti itu Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya